Intro Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima permohonan yang diajukan oleh pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Banyuwangi nomor urut 1 Yusuf Widyat Moko dan Muhammad Riza Azizi Putusan dibacakan Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi 8 Hakim Konstitusi lainnya pada Senin 15 Februari 2021 di Ruang Sidang Pleno MK Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, MK menyatakan bahwa pasangan calon nomor urut 1 tersebut tidak memiliki kedudukan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 158 Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 0,5% dari 836.960 suara sah atau sejumlah 4.185 suara Berdasarkan hal tersebut perolehan suara pemohon adalah 398.113 suara sedangkan perolehan suara pihak terkait adalah 438.847 suara atau 4,8% Dengan demikian selisih perolehan suara pemohon dengan peraih suara terbanyak yaitu pasangan calon nomor urut 2 melebihi presentase sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 158 Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar pada selasa 26 Januari 2021, PHP Kada Banyuwangi dengan nomor 87 tahun 2021 melalui kuasa hukum pemohon Ahmad Irawan memaparkan keikut sertaan Ipuk Fies Tian Dhani Aswar Anas Yang merupakan istri dari Bupati Definitif Kabupaten Banyuwangi periode 2015-2020 menimbulkan dugaan pelanggaran dalam pemilihan Bupati Banyuwangi tahun 2020 Wahyu Jaksono, Hamdi MKTV News melaporkan